Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami tambah sedikit tentang sunat yang ke-16 Mungkin ada yang berhubung penjelasan sebelumnya Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim Takbiratul intiqolati yaitu beberapa takbir intiqolat Intiqolat artinya takbir pindah I own Allah wabarakatuh Yaitu perkataan atau bacaan Allah wabarakatuh Kapan dibaca Indal intiqolati ketika pindah Mingkulli rukmin dari segi rukun Illalli'atidala kecuali rukun itidal Jadi takbir intiqol itu takbir pindahnya satu rukun kepada rukun yang lain kecuali itidal Jadi hukumnya membaca takbir disana itu sunat Nah takbir intiqol itu beda dengan takbiratul ihra' Nah kalau takbiratul ihra' itu rukun hanya takbir yang pertama Yaitu ketika takbir yang pertama Allah wabarakatuh Jadi takbir yang pertama itu rukun Wajib Nah takbir yang pertama ini Namanya takbiratul ihra' Ini gak bisa diganti dengan Lafad yang sepadan atau bisa Diterjemahkan gak boleh Jadi harus bunyinya Allah wabarakatuh Nah selain takbiratul ihra' Itu namanya takbir intiqol Intiqol sendiri maknanya pindah Nah pindahnya satu rukun ke rukun yang lain Namanya takbir intiqol Disunatkan mengucapkan takbir Kecuali rukun Nah rukun disunatkan membaca Sama'allahu liman hamidah Rabbana lagal hamdu Min usama wa diwamin ratiwamin umashita Min syaitin baktu Oh iqtidal Bukan rukun Saya ralak Jadi kecuali iqtidal Iqtidal itu bangun dari rukun Bangun dari rukun Nah iqtidalnya itu Berdiri Sama'allahu liman hamidah Tegaknya iqtidal itu berdiri Seperti semula ketika takbir yang pertama Ketika berdiri yang pertama itu Tegak seperti itu ya iqtidal Bangunnya dari rukun Bangun dari rukun Ya beda sendiri Tidak lukannya Nah baca Sama'allahu liman hamidah Rabbana lagal hamdu Hanya itu saja Selain itu membaca Allah wabbar Kapan ini Dan ini seperti bila biasa Wayusallu disunatkan Ini sunat Lagi-lagi sunat Madhu takbiri Memperpanjang takbir Ila ayya syurah Hingga sampai Ila rukni Kepada rukun Alladhi ba'adahu Yang setelahnya Nah jadi Kalau disini dijelaskan Sunat Bacaan yang tadi sunat Nah sekarang disunatkan lagi Nambah lagi Sunatnya apa? Memperpanjang bacaan takbir Sehingga sampai Kepada rukun Yang setelahnya Jadi ilah rukni Nah kalau ilah rukni Begini Jadi kalau ilah Misalnya Saya berangkat dari Paiton Sampai ke keraksan Lekraksan ini Namanya ilah keraksan Sampai ke keraksan ini Namanya ilah Ya kan Nah kalau berarti Pindahnya satu rukun Kepada rukun yang lain Sampai Berarti kalau belum sampai Abarnya belum habis Mestinya begitu Sunatnya Misalnya Allah wabbar Nah ketika nyampe Kepada ke sujud Barinya habis Ketika rukun Allah wabbar Nah kalau belum sampai Ya sunat Bacanya sunat Tetapi tidak dapat Kesunatan Memperpanjang Membaca takbir Pindahnya satu rukun Kepada rukun yang lain Sudah sunat Kalau gak membaca takbir Tidak masalah Karena ini yang disebut dengan Sunat Hayat Sunat Hayat ini Tidak berpengaruh apa-apa Terhadap sholat Kalau lupa baca takbir Ya tidak harus disahwi Dan tidak harus diganti Karena apa Ini namanya Sulat Hayat Sunat Bagian dari gerakan-gerakan sholat Yang itu bukan rukun Dan itu juga bukan Sulat Mab'at Yang dikokohkan Oleh karenanya Kalau misalnya lupa Membaca takbir Seperti ini Sulat seperti ini Tidak perlu diganti Dengan sujud sahwi Atau tidak tergobali lagi Mengulangi takbirnya Namanya takbir indikon Pindahnya satu rukun Kepada rukun yang lain Dan disunatkan Memperpanjang Makanya Orang kalau bangun dari Misalnya dari sujud Oh Aku baru panjang sekali Nah memang panjang Memperpanjang Sunat sampai Sampai nanti Berhentinya kapan Berhenti Ketinggalan sampai Kepada rukun Setelahnya Kalau dari rukun sujud Misalnya Jadi bangun Allahu Akbar Sampai berdiri Nah baru habis Kebarnya Makanya Ini yang dipraktikan Sudah benar Dan begitu Sudah Cuman Mungkin bedanya ya Dari beberapa sunat Ini yang perlu kami tegaskan Setelah kita tahu Bahwa ini bedanya Ini yang rukun Ini yang sunat Ini yang sunat Mesti kita ini memiliki niat Apa Kita sedang mengerjakan sunat Kita Mengikuti sunat Nabi Bukan ikut-ikutan Lah tentu nilainya Orang yang sholat Sudah tahu dasarnya Yang itu bukan Terlik-ikutan Nilainya berbeda Dengan hanya orang yang Ikut-ikutan Nah itu saja bedanya Kalau praktiknya Insya Allah sudah Benar dan Sudah Sama Mungkin sebelum Mas Bengkain Ada yang belum bilang Mungkin Dari Pak Jibarmi Pak Hati Pak Edi Mungkin sampai ini Santai-santai saja Mungkin Lalu kita surat terlambat Itu seperti yang satu rukun Kalau kita untuk masalah surat sendiri Nampai surat sendiri Bagaimana? Bagaimana? Anak ketika ya Kan kalau surat jemaah itu kan Surat dua surat dan dua rukun Lalu terlambat itu kan Sampai satu kali Satu rukun Sudah tinggalan Satu surat Jadi kita mau Mesti baca surat Lalu ada tiga Makmumnya Makmumnya Jadi Mungkin tidak ada Ketinggalan Satu rukun Ketinggalan Satu rukun Ketinggalan Satu rukun Ketinggalan Kemudian Makmumnya itu berdiri Setelah Setelah Salah Itu rukun keberapa? Kedua Kediga Oh yang ditanyakan tentang Apa harus baca surat Harus baca surat Apa enggak Maaf Htk Ketor Ya Mungkin Jadi 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 Betul Jadi Mennesuaikan dengan jumlahnya Jadi kasusnya begini Jadi Sunat membaca surat Ya Dan itu digelaskan dalam kitab ini Saya juga baca kitab yang lain Sunat itu Membaca surat itu Hanya pada rakyat pertama Eh Rakyat pertama dan kedua Ya Nah kalau makmumnya itu Itu masuk hitungan rakyat kedua Jadi sunat membaca Surat beda Atau surat lah Selain fatihah Baca surat selain fatihah Sunat Dapat sunatnya sudah Kalau misalnya dia baca Bismillah saja Itu sudah cukup Walaupun itu sangat pendek Bismillahirrahmanirrahim Cukup Kalau dia itu nih Artinya sebagai surat Sudah dapat mahalanya Yang pertama Pada rapat pertama itu disunatkan Dengan suara pelan Setelah membaca amin Bismillahirrahmanirrahim Baru baca surat Nah rapat yang kedua Sudah tidak Tidak perlu Tidak perlu doa Tidak perlu doa waktu maksudnya Tidak perlu doa waktu langsung Baca surat Yang pendek-pendek Yang pendek-pendek Yang panjang ya Lebih bagus Kalau dituatkan gitu Nah itu hanya Rakyat pertama dan kedua Seperti yang tadi Seperti yang tadi Menyesuaikan Mungkin kemiraan Lalu bawah subuh Bitu kan Tiga Rakyat Tidak perlu doa Tidak perlu doa Tidak perlu doa Surat Jadi tetap di sunanda Membaca surat Masukannya 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 Bukan hanya surat Masukannya Masukannya Kalau boleh baca Masukannya Kadang-kadang Kalau imam lupa Bagaimana kita untuk Mengingatkan Tidak perlu doa Tidak perlu doa Tidak perlu Tidak perlu doa Tidak bisa kan Apa katanya Yang memanggil Tidak bisa Tidak wajib Tidak boleh Betul Betul Surat Taman Betul Jadi Surat Taman Jadi urut Itu Sebaiknya Diganti Dengan Sujid Satri Makmum Kalau misalnya Makmum Ya harus Diburgerakan imam Ternyata makmumnya baca subhanallah kan gitu caranya mengingatkan niat pikir dan mengingatkan iklan Baca subhanallah kok tetap makmumnya itu imamnya sujud, dia ikut sujud Harus ikut makmumnya Kalau gak ikut ya batal jamahnya, kecuali makmum sendiri boleh membatalkan dalam jamah itu namanya Mufarabha Mufarabha itu niat berpisah, imam ini anu sendiri ya benar gitu kan Kok gak anu imamnya ini, kok gak baca bunuh, sudah saya sudah berhenti berjamah, boleh di tengah-tengah shalat berhenti jamah, boleh Misalnya punya gurunya kok benung dia anu masuk karim, kok lama imamnya, boleh di tengah-tengah shalat, ya kalau saya ikut shalat ini kok lama sebetulnya Jadi di tengah-tengah shalat Mufarabha dan jamah boleh, boleh Kalau misalnya mamunya tadi pengen tetap baca bunuh, Mufarabha saja Kalau gak Mufarabha ikut misalnya di itu bunuh, tapi dia jadi makmum, dia tidak susah juga jamahnya Jadi harus ikut gerakan imam Karena apa tadi itu perkuatan sunat Nah kalau imamnya nanti sebaik dia akan diganti dengan sunyusawi Ternyata imamnya masih gak sunyusawi, ya gak masalah, aslinya gak masalah Karena sunyusawi itu sunat yang untuk menambal keturangan tadi Tapi kalau ingin terpaksa imam menyokok, maler gitu kan Gak sunyusawi juga, asah, masih masuk kata periksa Tiba-tiba bunuh itu harus sunyusawi Lupa bunuhnya, wajib sunyusawi juga Sunat, disunatkan Supaya bukan wajib Jadi mungkin saya tegaskan kembali Yang berhubung dalam soat itu sedikit sekali memang Jadi takbir wajibnya Kalau misalnya ambil wajibnya Allah buah kembar Habis itu langsung wajah fatihah Kalau ambil wajibnya Setelah fatihah itu langsung berhubung Rukung gak banyak-banyak misalnya Enggak, enggak, enggak bertakbir misalnya Biasa-asa Yang penting rukung membumbuk Dulu kan dibuatkan 2 orang Tumak nina Ada Tumak nina Bakmur lagi di tindai Setelah itu ada sujud Dulu ada antara 2 sujud Tahiyyat akhir Itu saja sebenarnya Salam Jadi ada tahiyyat Tahiyyat wabarakatuh Dua atas deput Itu kalau diambil pokok-pokoknya Jadi sholat itu ya Kalau diambil pokoknya begitu Jadi sholat yang kita lakukan Ini sudah luar biasa lengkap sebenarnya Dan sudah masuk kategori Insya Allah sempurna Tunggu 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 Tunggu